Untuk membahas lebih lanjut perihal pasal-pasal krusial yang terancam dihilangkan dari RUKUHP pemberantasan korupsi, kita akan membahasnya dengan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Prof. Edward Omar Syarifiari atau Prof. Edy dari kediamannya di Yogyakarta. Selamat malam Prof. Edy. Selamat malam Mbak Nara. Prof. Edy memasukkan delik korupsi kerancangan KUHP makin mendapatkan tangan, salah satu yang dikhawatirkan adalah terhambatnya upaya pemberantasan korupsi karena adanya prinsip undang-undang yang baru dalam hal ini RKUHP akan mengesampingkan undang-undang yang lama dalam hal ini adalah undang-undang tipikor. Apakah memang betul seperti itu Prof? Jadi begini Mbak Nara, saya tidak tahu yang saat ini rancangan undang-undang yang dikorkan oleh teman-teman koalisi masyarakat sipil anti korupsi. Itu yang deras kapan ya? Dan saya tidak tahu apa yang ada di tangan teman-teman KPK itu yang deras kapan. Karena pada tanggal 10 Agustus 2018, saya ingat persis ketika terakhir, untuk terakhir kalinya waktu itu, Prof. Edy Nurmanisi sebagai ketua tim RUU KUHP sebelum meletakkan jabatannya dan kemudian pada hari sering waktu itu dilantik sebagai hakimahkamah konstitusi. Waktu itu kami sudah merumuskan, merumuskan hanya ada satu pasal di dalam RUU KUHP yang berkaitan dengan tidak pidana koalisi, yang mana pasal tersebut kami katakan sebagai bridging rules yang hanya memuat court crime. Bridging rules yang hanya memuat court crime itu maksudnya apa? Dia sebagai jembatan disebut di dalam KUHP, tetapi kemudian mengenai apa itu kejahatan korupsi, siapa yang menangani dan lain sebagainya, itu dikembalikan kepada Undang-Undang STP. Dalam pengertian Undang-Undang yang ada, kalau dalam konteks sekarang ini berarti Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, yang kemudian dikembalikan dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberatasan tindak pidana korupsi. Jadi sebetulnya hanya ada satu pasal, di dalam RUU KUHP yang kami memusnahkan terakhir pada tanggal 10 Agustus 2018. Ya, tapi kemudian ada kekhawatiran mengenai dualisme penanganan tindak pidana korupsi, karena kita ketahui ada sejumlah aturan yang berbeda antara ancaman di Undang-Undang TPKOR dengan ancaman yang ada di RUU KUHP. Masalah ini akan kita bahas, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Bisa kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Prof. Edy mengenai kekhawatiran adanya dualisme penanganan tindak pidana korupsi ketika kemudian ancaman yang ada di RUU KUHP yang berbeda dengan Undang-Undang TPKOR. Misalnya kalau misalnya kita lihat dalam RUU KUHP yang mengatur perbuatan memperkaya diri sendiri orang lain dan korporasi yang merugikan keuangan negara, ancaman hukumannya minimal adalah 2 tahun penjara dengan denda minimal 10 juta rupiah. Sementara dalam Undang-Undang TPKOR ini ancaman hukumannya minimal 4 tahun penjara dengan denda minimal 200 juta rupiah. Apa pandangan Anda? Itu rancangan yang lama, Mbak Rara. Makanya saya katakan apakah teman-teman ICW, teman-teman koalisi masyarakat sipil anti korupsi itu sudah membaca belum rancangan yang baru. Rancangan yang baru itu hanya ada satu pasal dan sama sekali tidak mencantumkan ancaman pidana. Nah, sehingga tidak mungkin ada dualisme dalam penegakan hukum. Saya bacakan saja ya, rancangan terakhir pertanggal 10 Agustus 2018 supaya tidak multitaftir ya. Saya bacakan Mbak Rara, jadi didengarkan baik-baik ya. Tindak pidana korupsi, setiap orang A, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. B, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. C, memberi atau menerima hadiah atau janji untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atau sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tugas kewenangan dan atau kewajibannya. Atau D, menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi dipidana sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Hanya itu Mbak yang diatur dalam RUU-KUHP yang baru. Jadi saya yakin teman-teman masyarakat tipil anti korupsi belum membaca rancangan yang baru. Itu rancangan per 10 Agustus 2018 yang kemudian pada saat penyusunan itu dipimpin oleh Prof. Edi. Kebetulan yang hadir adalah Prof. Muladi, kemudian Prof. Artis Duti Hartis Nawa dan saya sendiri. Jadi itu kan sudah begitu soft, sudah begitu menjebatani apa yang dimahui oleh KPK, apa yang dimahui oleh apa namanya masyarakat tipil anti korupsi lalu kita mixkan dengan apa namanya karena yang kita bentuk dalam KUHP ini adalah rekodifikasi sehingga betul-betul pasal itu adalah sebagai bridging artikel yang merupakan core crime. Prof. Edi, jika memang kita kaitkan dengan pemberantasan korupsi ataupun penegakan hukum tindak pidana korupsi artinya posisi RUU-KUHP dengan undang-undang tipikor ini tidak akan membuat kebingungan dalam penegakan hukum seperti itu? Tidak. Saya hakul yakin tidak akan membuat kebingungan. Karena apa? Karena dia sekali lagi, dia tidak menjensumkan ancaman pidana. Dia tidak menentukan lebih rinci apa elemen of crime. Dia hanyalah merupakan core crime bahwa ini loh yang dimaksudkan dengan tindak pidana korupsi itu bla 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 bla. Tetapi selanjutnya dikatakan ancaman pidana-nya sesuai dengan yang ada di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi sekali lagi Mbak Rara, saya tidak tahu apa yang dipegang oleh KPK maupun yang dipegang oleh masyarakat sipil antikorupsi. Baik, Prof. Edi, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Prime Time News untuk malam hari ini. Terima kasih Mbak Rara.